Intro Pelaksanaan vaksinasi di wilayah hukum Polsek Cisarua setiap hari terus digenjut guna memaksimalkan target percepatan vaksinasi. Seperti yang dilaksanakan Sabtu kemarin di kantor kecamatan Cisarua, Polres Bogor bersama Indonesia pasti bisa melalui Polsek Cisarua menyediakan target vaksin Sinovac dosis 1 dan 2 sebanyak seribu vaksin. Terpantau di lokasi, warga masyarakat kecamatan Cisarua masih antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi, karena saat ini surat keterangan vaksin sangat penting sebagai pelengkap identitas saat bepergian kemanapun. Bahkan, para peserta rela menunggu demi mendapatkan pelayanan vaksinasi dan sertifikat. Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Suprianto saat di lokasi menyampaikan, antusias masyarakat masih tinggi mengikuti vaksin, mengingat saat ini, instansi pemerintahan, perusahaan, tempat wisata, pusat perbelanjaan, perjalanan laut maupun udara, telah menerapkan sistem barcode untuk mendeteksi hasil sertifikasi vaksin guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Maka dari itu Kapolsek anjurkan, warga masyarakat ketika memberikan identitas saat divaksin harus teliti jangan sampai salah, karena itu secara otomatis data peserta vaksin di input ke aplikasi Peduli Lindungi. Vaksinasi itu penting untuk menambah kekebalan tubuh, agar dapat terhindar dari virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Projek Cisarua kerjasama dengan vaksinasi GRE, IPP, Poles Bogor, Indonesia-Bisa. Dalam pelaksananya sudah hampir satu bulan. Sampai saat ini dari tanggal satu bulan yang lalu sampai tanggal 16 Oktober. Dan Alhamdulillah hari ini vaksin massal yang diadakan di lokasinya di Kecepatan Cisarua Alhamdulillah dapat 790. Di antaranya vaksin pertama 635 dan yang kedua 155. Dan ini akan berlanjut terus. Untuk vaksin GRE, IPP, pasti bisa. Nah untuk itu kepada masyarakat khususnya wilayah Cisarua, silahkan. Dan nanti setiap akan diadakan vaksin di desa maupun di RTRW atau di kantor Keposek atau Kecamatan, tetap kami akan menyampaikan oleh media sosial maupun WA masing-masing. Jadi semua tersebar. Untuk itu kepada masyarakat yang belum sempat divaksin, silahkan. Cari informasi di Medsos dan tanyakan ke Keposek maupun ke Kecamatan dan desa. Beberapa komponen yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan tersebut, di antaranya, Staff Kecamatan Cisarua, Kapolsek Cisarua beserta jajaran, dan Ramil 2124 Cisarua beserta jajaran, Anggota Satpol PP Kecamatan Cisarua, Anggota Dishub, Tenaga Kesehatan RSPG Cisarua, Relawan COVID-19 Kecamatan Cisarua, serta siswa-siswi SMK Al-Ikhlas Cisarua, serta siswa-siswi SMK Dipa, Tunas Bangsa. Palapa TV, mengabarkan. Saya dari SMK Dipa, Tunas Bangsa ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pemerintah yang sudah mengadakan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Cisarua. Semoga Indonesia kembali baik dan virus ini segera berakhir. Terima kasih telah menonton!